Wilayah Langit Selatan Melapor kepada Dewa Pertempuran Kiyutian, saya baru saja menerima berita dari Komandan Iblis Surga bahwa Persekutuan Pil Abadi sedang melakukan gerakan besar. Mereka mengumpulkan semua ahli dari pasukan utama di kediaman abadi cahaya surgawi. Kata Supremasi Jiwa Naga dengan hormat. Awasi mereka, kata Kiyutian. Sudah berhari-hari tidak ada pergerakan. Sepertinya Persekutuan Pil Abadi telah menemukan seorang penolong, Gumam Kiyutian dalam hati sambil tersenyum tipis. Banyak orang dapat menebak siapa pembantu dari Persekutuan Pil Abadi. Melapor ke Dewa Pertempuran Kiyutian. Aula Guzun telah mengumpulkan para ahli dari berbagai kekuatan besar dan sedang menuju ke Aula Guzun, kata suara lain dengan hormat. Bekerja bersama, begitu ya, kata Kiyutian acuh tak acuh. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga menantikannya. Aula Guzun sangat mengerikan dan merupakan kekuatan terkuat di wilayah surgawi utara. Aula ini juga merupakan kekuatan transenden di seluruh dunia abadi kuno. Dengan kekuatan sekuat itu yang beraksi, Kiyutian tentu ingin melihat seberapa kuat Aula Guzun. Si Tian Feng tidak sekuat Mokian Xiao. Aku ingin tahu apakah aku bisa melawan Si Suan Ming dengan kekuatanku saat ini. Kiyutian menggelengkan kepalanya sedikit. Si Tian Feng tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kekuatan sejati Si Suan Ming berada di puncak Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Meskipun dia tidak sekuat Dewa Abadi Kuno Yan Chen, dia tidak jauh lebih lemah. Kiyutian juga memiliki kekuatan tempur seperti seorang Dewa Kuno Bintang 9. Dia memang ingin menguji kekuatan Si Suan Ming. Tuanku, persekutuan Pil Abadi telah mengumpulkan para ahli mereka. Aula Guzun juga telah bergerak. Mereka telah bergabung dan akan segera menyerang Jiwanaga. Kiyutian segera mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Di balkon lantai tiga restoran Feng, Feng Wuchen tersenyum tipis. Sudah berhari-hari tidak ada pergerakan. Aku menduga mereka akan bergabung. Bergabung. Jian Chou mengerutkan kening dan berkata dengan serius, persekutuan Pil Abadi dan Aula Guzun bergabung. Mereka akhirnya bergerak, kata Ning Tian Cheng dengan sungguh-sungguh. Karena Immortal Pil Guild tidak punya nyali untuk menyerang Dragon Soul, mereka pasti meminta bantuan Guzun Hall. Karena mereka tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepada mereka, bahkan jika Celestial Moon Pavilion campur tangan kali ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen menyeringai. Kami telah memberikan wajah kepada Pavilion Bulan Surgawi. Kali ini, mereka pasti tidak akan ikut campur. Namun, kekuatan Istana Guzun sangat mengerikan. Aku ingin tahu apakah kekuatan Jiwanaga saat ini dapat melawan Istana Guzun. Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir. Feng Wuchen baru saja meningkatkan kekuatan tempur Kiyutian dan yang lainnya. Bahkan jika Gus Overein Hall dan Immortal Pill Guild bergabung, mereka paling-paling hanya akan memiliki keunggulan dalam jumlah. Lagipula, masih ada empat perlombaan utama. Tidak peduli seberapa kuat Gus Overein Hall, ia tidak dapat berbuat apa-apa di depan empat ras utama. Feng Wuchen tidak perlu khawatir sama sekali. Terlebih lagi, Feng Wuchen memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Istana Kaisar Gu. Kiyutian, kumpulkan Kaisar Abadi Kuno dan Yang Mulia Abadi Kuno dari Jiwa Naga dan besiaplah untuk pertempuran. Bukankah mereka selalu ingin menyelidiki latar belakang Jiwa Naga? Kalau begitu, biarkan mereka melihatnya dengan saksama. Oh, benar, jangan bunuh Ye Hongyun untuk saat ini. Nyawanya adalah milik Jian Chou. Feng Wuchen menyampaikan suaranya dengan senyum jahat. Karena mereka melawan kekuatan transendental, Jiwa Naga yang lemah tidak perlu ikut serta dalam pertempuran. Jiwa Naga sudah sangat kuat. Mengenai seberapa kuatnya, mereka akan mengetahuinya setelah pertempuran dengan Istana Gu dan Persekutuan Pil Abadi. Tuan, bukankah kita perlu membunuh mereka semua? Kiyutian mentransmisikan suaranya. Ada kekuatan kuno di balik Istana Penguasa Gu. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan kita, Jiwa Naga. Jiwa Naga tidak cukup kuat untuk mengabaikan kekuatan kuno. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Juga, empat ras utama lebih kuat dari Gu Soverein Hall. Jangan biarkan mereka tahu identitasmu terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bergerak. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya lagi. Baik, Tuan. Kiyutian menjawab dengan hormat dan segera memberi perintah. Setelah menerima perintah, semua Kaisar Abadi Kuno dan Yang Mulia Abadi Jiwa Naga segera bergegas menuju kota Abadi Langit Bulan di wilayah Surgawi Selatan. Ekspresi Jian Chou tampak serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Allah Penguasa Gu dan Persekutuan Pil Abadi pasti menargetkan restoran Feng untuk memancing Jiwa Naga. Melihat Feng Wuchen, Jian Chou bertanya dengan hormat, Tuan, apakah ada yang perlu kami lakukan? Apa yang dapat kita lakukan dalam pertempuran antara kekuatan besar? Lihat saja pertarungannya. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak bisa ikut campur. Kakak Jian Chou, jangan lupa bahwa Heaven Illumination Immortal Abode juga terkait dengan Immortal Pilgilt. Ye Hongyun mungkin juga akan bergerak. Kau tidak boleh mengungkap identitasmu. Ning Tian Cheng mengingatkan. Kau benar. Jian Chou mengangguk. Serikat Pil Abadi telah mengumpulkan para ahli dari berbagai kekuatan besar. Keributan besar yang disebabkan oleh mereka menyebabkan kepanikan dan kegelisahan di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia abadi surga. Persekutuan Pil Abadi telah mengumpulkan para ahli. Sepertinya mereka tidak tahan lagi. Persekutuan Pil Abadi masih berani bergerak ketika Yang Mulia Abadi yang tak terukur dikalahkan. Sepertinya mereka telah bergabung dengan Aula Penguasa Gu. Yang Mulia Abadi King Ran tidak akan membiarkan ini terjadi. Dragon Soul membunuh murid Gu Soverein Hall. Gu Soverein Hall tidak akan membiarkan ini terjadi. Mereka pasti sudah bergerak. Kalau tidak, mengapa Immortal Pil Guild berani bergerak pada Dragon Soul? Perang akan datang. Segera tinggalkan Sky Moon Immortal City. Tinggalkan Surga Dunia Abadi. Serikat Pil Abadi telah mengumpulkan para ahli. Kekuatan utama Dunia Abadi Surga mencium bahaya dan merasakan bahwa perang akan segera terjadi. Pada saat ini, banyak pembudidaya dan bahkan beberapa kekuatan mulai meninggalkan kota abadi dan bahkan dunia abadi surga. Kekuatan utama yang tidak melarikan diri telah melakukan segala macam persiapan pertahanan. Ketika kekuatan besar yang transen dan saling bertarung, kekuatan itu pastilah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan besar dan kecil serta banyak kultifator menjadi korban perang. Mereka tidak dapat menahan kekuatan penghancur itu. Mereka hanya bisa membela diri atau melarikan diri. Bertahan hidup lebih penting daripada apapun lainnya. Istana Abadi Kuno Di istana, Komandan Singan muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, Pelindung Tianhen, saya baru saja menerima berita bahwa Persekutuan Pil Abadi telah mengumpulkan para ahli dari berbagai kekuatan utama di dunia abadi surga. Wilayah Surgawi Utara juga mengirimkan berita bahwa para ahli dari kekuatan di bawah Aula Penguasa Gu telah berkumpul di Aula Penguasa Gu. Mereka pasti akan melawan Jiwa Naga. Perang akan segera dimulai. Baiklah, Pelindung Tianhen menganggu pelan dan berkata tanpa ekspresi, Jika mereka ingin mati, biarkan saja. Jangan ganggu. Ola Raja Gu dan Serikat Pil Abadi bekerja sama untuk menghadapi Jiwa Naga. Pada saat ini, sebuah suara tua dan tercengang terdengar. Selamat datang, Tuan Abadi Yang Mulia Kuno. Pelindung Tianhen dan Panglima Singan segera berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen muncul dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Pelindung Tianhen, apa yang terjadi? Pelindung Tianhen segera menceritakan semua yang telah terjadi kepada Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen. Oh, Gu Soverein Hol tidak takut. Jiwa Naga Dewa Feng sudah sekuat itu. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen tercengang. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat, Yang Mulia Dewa Kuno, Jiwa Naga cukup kuat untuk melawan Balai Penguasa Gu. Kalau tidak, keempat ras utama pasti sudah bergerak. Namun, belum ada pergerakan. Sepertinya tubuh utamaku keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Aku bisa melihat kekuatan Jiwa Naga. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen tersenyum tipis. Dia menantikannya. 3162. Rumah Abadi Ten Soh. Melapor ke King Ran Abadi. Para ahli dari Immortal Elixir Guild dan pasukan lainnya telah berkumpul. Komandan memasuki Aula dan melapor dengan hormat. Bagus sekali. Presiden Yang, bawa sekelompok orang ke kota Abadi Bulan Langit dan lihat apakah ada tanda-tanda Jiwa Naga. Dewa King Ran memberi perintah. Sekarang setelah dia bergabung dengan Aula Guzun, Dewa King Ran merasa sangat percaya diri. Aula Guzun adalah kekuatan Transcendent yang telah berdiri di dunia Abadi Kuno selama bertahun-tahun. Kekuatan itu berakar dalam dan memiliki banyak ahli di bawahnya. Baik, Tuan, kata Presiden yang dengan hormat dan segera meninggalkan Aula. Sudah saatnya bagi Persekutuan Elixir Abadi untuk membalas dendam. Hanya dalam waktu dua jam, Persekutuan Elixir Abadi telah mengumpulkan sejumlah besar ahli. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Ada Dewa Mas Daluo, Kaisar Dewa Kuno, dan Dewa Kuno Prima. Itu adalah barisan yang mengerikan. Inilah daya tarik yang mengerikan dari seorang Alchemist Ancient Immortal Primus. Sampaikan perintahku. Tiga hari lagi, semua orang harus segera pergi ke kota Abadi Bulan Langit. Kita akan melawan Jiwa Naga sampai mati. King Ran yang abadi tiba-tiba berteriak dan aura yang sangat besar meledak. Suaranya yang agung bergema di seluruh Tenso Immortal Mansion. Baik, Tuan, jawab puluhan ribu pakar dengan hormat. Guru, kakak senior dan saya juga akan pergi ke kota Abadi Bulan Langit. Feng Wuchen dan Jian Chou ada di sana. Kita bisa pergi dan menyapa mereka. Ye Hongyun berkata dengan hormat. Katanya, ingin menyapa mereka, tetapi sebenarnya ingin pamer dan mempermalukan mereka. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan langka. Yun, Er, jangan ambil risiko. Jangan lupa bahwa Jiwa Naga kemungkinan besar bersembunyi di dekat restoran Feng. Ye Hao Chang mengerutkan kening. Nyonya Ye terkejut dan segera berkata, Yun Er, ayahmu benar. Jangan ambil risiko. Ayah, ibu, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Ye Hongyun tersenyum. Tidak apa-apa. Ini hanya restoran kecil. Jika bukan karena kuil sinra, Jiwa Naga tidak akan peduli sama sekali. Selain itu, Yun Er hanya akan menyapa mereka. Jiwa Naga tidak akan menyentuh Yun Er. Selain itu, presiden yang juga akan membawa beberapa ahli bersamanya. Jangan khawatir, kata Dewa King Ran dengan bangga. Terima kasih, guru. Ye Hongyun berkata dengan hormat. Dia sangat gembira di dalam hatinya, lalu dia meninggalkan aula bersama Wu Yuan. Ye Hongyun dan Wu Yuan baru saja meninggalkan aula utama ketika yang mulia abadi 100 tahun muncul di aula utama. Senior Immortal King Ran, Jiwa Naga sangat kuat. Jangan jadikan dia musuh. Jiwa Naga memiliki ahli yang bahkan lebih kuat dari Lengren. Begitu Immortal Pilgilt bergerak, Jiwa Naga akan sepenuhnya memusnahkan Immortal Pilgilt. Immortal Venerable Immortal berkata dengan tergesa-gesa, wajah tuanya dipenuhi dengan kecemasan. Jika Penatua Suan Yue tidak muncul dalam pertempuran terakhir, Dewa tak terukur dan Serikat Pilabadi pasti sudah musnah. Jika Persekutuan Pilabadi menyerang Jiwa Naga lagi, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Pavilion Bulan Surgawi tidak memiliki kehormatan untuk melindungi Persekutuan Pilabadi lagi. King Ran Immortal Venerable mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Persekutuan Pilabadi telah hancur. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Aku adalah alkemis terkuat di wilayah abadi selatan. Jika aku tidak membalas dendam, orang-orang akan menertawakanku karena tidak kompeten. Bagaimana aku bisa menghadapi Sautren Immortal Domain? Senior Immortal King Ran, Jiwa Naga begitu kuat sehingga Persekutuan Pilabadi tidak ada tandingannya. Begitu bergerak, itu akan membahayakan seluruh Persekutuan Pilabadi. Immortal Venerable berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Abadi, Pak Tua mengerti niat baik Anda. Serikat Pilabadi memang tidak sekuat Jiwa Naga. Namun, kali ini, Serikat Pilabadi akan bergabung dengan Ola Guzun untuk menghadapi Jiwa Naga. Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Abadi, Anda tidak perlu khawatir. Dongyan Immortal Venerable berkata sambil tersenyum tipis. Bergabung dengan Guzun Hall, Immortal Venerable, Immortal Venerable tercengang. Itu benar, dengan bantuan Ola Guzun, bukankah akan mudah untuk menghadapi Jiwa Naga? King Ran, Yang Mulia Abadi, mencibir dengan percaya diri, seolah-olah dia yakin bahwa Jiwa Naga akan dikalahkan. Ini, Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Abadi tidak tahu harus berkata apa. Immortal Venerable, Immortal Venerable tentu tahu betapa kuatnya Guzun Hall. Jika Immortal Pilgilt benar-benar bergabung dengan Guzun Hall, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Dragon Soul. Kota Abadi Bulan Surgawi Presiden yang telah tiba di Kota Abadi Bulan Surgawi dengan lebih dari 100 ahli. Hari ini jelas merupakan hari paling sepi dalam sejarah Kota Abadi Bulan Surgawi. Sebagian besar keluarga besar dan banyak kultifator telah melarikan diri. Kota Abadi telah ditinggalkan. Presiden Yang, Presiden Yang dan yang lainnya kembali. Sepertinya rumor itu benar, Serikat Pil Abadi akan membalas dendam. Yang Mulia Abadi King Ran pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Benar, perang akan segera dimulai. Ayo cepat pergi. Melihat Presiden Yang dan lebih dari 100 ahli muncul, beberapa kultifator di Kota Abadi semuanya lari ketakutan. Reruntuhan Istana Persekutuan Pil Abadi Istana Immortal Pilgilt yang dulunya megah kini telah berubah menjadi reruntuhan. Kemegahannya sudah tidak ada lagi. Di hati Presiden Yang dan ke-6 Tetua, Amarah yang membara dan niat membunuh melonjak sekali lagi. Jiwa Naga, Presiden yang menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Anda tidak akan bahagia lama-lama. Tiga hari lagi, hari kehancuran Jiwa Naga akan tiba. Tetua Agung menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Mata tuanya menyipit dan memancarkan niat membunuh yang kejam. Jika aku tidak membunuh semua orang Dragon Soul, aku bukan manusia. Presiden yang berteriak dengan marah. Wajah tuanya tampak ganas dan tampak sangat menakutkan. Restoran Feng Restoran Feng hari ini sangat sepi dan tenang. Hampir tidak ada tamu. Namun, ada dua tamu terhormat. Mereka adalah Ye Hongyun dan Wu Yuan. Tamu yang langka. Tuan Mudaye, Saudara Wu Yuan, lama tak berjumpa. Kiyu Bufan menyapa mereka dengan sopan. Ye Hongyun berkata dengan dingin, Kami di sini untuk mencari Feng Wuchen dan Jian Chou. Bawa kami ke sini. Silakan, pemilik dan Jian Chou ada di lantai tiga. Kata Kiyu Bufan sambil tersenyum tipis. Kiyu Bufan tentu saja mengenal Ye Hongyun dan Wu Yuan. Mereka pernah bertemu di Immortal Pilgilt beberapa tahun yang lalu. Saudara Kiyu, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Alam alkemismu telah meningkat pesat. Kau akan segera menembus alam kaisar abadi kuno. Wu Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Kiyu Bufan membawa mereka berdua ke lantai tiga dan berkata sambil tersenyum tipis, Kemampuanku jauh lebih rendah daripada kemampuan Saudara Wu Yuan. Tidak layak disebut. Beberapa tahun yang lalu, nama Wu Yuan menggemparkan seluruh dunia abadi surga. Dia adalah seorang alkemis jenius di dunia abadi surga. Namun, Kiyu Bufan saat ini jelas tidak takut pada Wu Yuan. Setelah beberapa saat, Kiyu Bufan membawa Ye Hongyun dan Wu Yuan ke balkon di lantai tiga. Feng Wuchen, Jian Chou, lama tak berjumpa. Tuan muda ini merindukan kalian. Apa kabar? Melihat Feng Wuchen dan Jian Chou, wajah Ye Hongyun yang awalnya dingin langsung menampakkan senyuman cerah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak buruk. Silakan duduk. Ye Hongyun dan Wu Yuan tidak berdiri dalam upacara. Ye Hongyun, katakan apa yang ingin kau katakan dan enyahlah. Jian Chou berkata dengan tidak senang sambil menatap dingin ke arah Ye Hongyun. Dia membenci Ye Hongyun sampai ke tulang dan tidak menginginkan apapun selain menghancurkan tulang Ye Hongyun menjadi debu. Jejak kekejaman melintas di mata Ye Hongyun, tetapi dia masih tersenyum gembira dan berkata, Tuan muda ini tahu bahwa Anda telah datang ke dunia abadi surga. Bukankah saya secara khusus datang untuk melihatnya? Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jiwa naga akan segera tamat. Restoran Feng ingin menggunakan kuil sinra untuk mengjilat jiwa naga. Itu tidak mungkin lagi. 3163. Menggunakan kuil sinra untuk mengjilat jiwa naga. Jian Chou mengangkat alisnya dan menatap Ye Hongyun dengan kaget. Melihat ekspresi terkejut Jian Chou, Ye Hongyun menyeringai. Jian Chou, jiwa naga adalah seorang dewa abadi kuno. Mengapa dia tertarik pada restoran kecil? Jika bukan karena kerjasama dengan kuil sinra, jiwa naga bahkan tidak akan melihatmu. Sekarang jiwa naga sudah hancur, jangan pernah berpikir tentang itu. Bahkan jika kalian mengjilat jiwa naga, hasilnya akan tetap sama. Kalian semua akan mati. Jian Chou terlalu malas untuk berbicara. Melihat Jian Chou terdiam, Ye Hongyun semakin senang. Dia menyeringai. Jian Chou, apakah kamu kecewa? Apakah kamu merasa takut? Jian Chou, dengan kultifasimu saat ini sebagai kaisar abadi kuno bintang 3, kau hanya bermimpi jika ingin mengalahkanku. Belum lagi 3 tahun, bahkan jika kau diberi waktu 10 tahun, kau tidak akan bisa melampauiku. Jika Ye Hongyun mengetahui identitas Feng Wuchen dan Jian Chou, dia pasti akan sangat takut hingga berlutut. Tuan Mudaye, itu mungkin tidak terjadi. Kiyu Bufan tersenyum tipis. Dulu Jian Chou hanya seorang raja abadi kuno, dan Tuan Mudaye sudah menjadi kaisar abadi kuno bintang 2. Sekarang Jian Chou sudah menjadi kaisar abadi kuno bintang 3, Tuan Mudaye hanya naik satu bintang. Tuan Mudaye harus bekerja keras. Kalau tidak, Jian Chou akan melampauimu. Kecepatan kultifasi Jian Chou memang mengerikan. Bahkan seorang jenius top tidak akan mampu meningkatkan ranah dalam waktu sesingkat itu. Ye Hongyun berpikir dalam hatinya saat niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Ye Hongyun adalah seorang jenius teratas di dunia abadi surga, tetapi kecepatan kultifasinya lebih rendah daripada Jian Chou. Bukankah itu berarti bahwa dia, Tuan Muda dari Istana Abadi Penerangan Langit, lebih rendah daripada murid dari pasukan kecil? Jian Chou mencibir, Wanita ini adalah sisa-sisa milikku. Kecepatan kultifasinya juga lebih rendah dariku. Kau tidak sehebat Tuan Muda dari Istana Abadi Penerangan Langit. Kau, Ye Hongyun langsung marah, wajahnya berubah menyeramkan. Dia tidak sabar untuk menamparkan Jian Chou sampai mati. Yang membuat Ye Hongyun paling marah adalah ketika Jian Chou menyebutkan hal ini, yang membuat hatinya penuh dengan dengki. Dia datang untuk mempermalukan Jian Chou, namun tanpa diduga, dia malah dipermalukan oleh Jian Chou. Semakin marah Ye Hongyun, semakin puas Jian Chou. Dia mencibir dan bertanya, Bagaimana rasanya wanita simpananku? Apakah kamu akan memikirkanku? Jian Chou, kau ingin mati? Ye Hongyun sangat marah. Niat membunuh yang dingin meledak. Matanya merah saat dia bersiap untuk menyerang. Jian Chou merentangkan tangannya dan mencibir, Aku tidak percaya kau berani bergerak di sini. Adik, berhenti. Wu Yuan buru-buru menghentikannya dan mengirimkan transmisi suara, Adik muda, jangan gegabuh. Orang-orang jiwa naga pasti bersembunyi di dekat restoran angin. Kalau kau bertindak, kita semua mungkin akan mati di sini. Bibir Jian Chou berkedut. Dia tertawa percaya diri, Ye Hongyun, jangan berpikir bahwa kamu sekarang berada di alam kaisar abadi kuno. Hanya masalah waktu sebelum aku melampauimu. Bahkan, tidak akan lama lagi sebelum aku melampauimu. Dengan paksa menahan amarah di hatinya, Ye Hongyun menatap tajam ke arah Jian Chou. Dia berkata dengan dingin, kamu harus memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sayangnya, tidak akan ada kesempatan. Wu Yuan mencibir mengejek, Jiwa naga akan segera tamat. Tanpa perlindungan jiwa naga, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bagaimana kau tahu bahwa jiwa naga sudah tamat? Feng Wuchen menatap Ye Hongyun dengan kaget. Pertarungan bahkan belum dimulai, tetapi jiwa naga sudah kalah. Feng Wuchen, Jian Chou, jangan bilang kalian masih belum tahu. Wu Yuan mencibir dengan bangga, persekutuan pil abadi telah bergandengan tangan dengan Aula Guzun. Aula Guzun adalah kekuatan yang luar biasa. Membasmi jiwa naga akan semudah membalikkan telapak tangan. Melihat Wu Yuan yang bangga, Kiyu Bufan tersenyum dan bertanya, Saudara Wu Yuan, bagaimana kamu tahu jiwa naga akan kalah? Apakah kamu sangat mengenal Dragon Soul? Wu Yuan merentangkan tangannya dan mencibir, meskipun aku tidak tahu banyak tentang jiwa naga, aku tahu bahwa jiwa naga memang sangat kuat. Ia lebih kuat dari persekutuan pil abadi, tetapi masih jauh dari Aula Guzun. Sekarang aku mengerti, kau datang ke sini hari ini hanya untuk pamer dan mempermalukan kami, kan? Kata Jian Chou dingin, wajahnya sangat muram. Anda benar, Ye Hongyun sama sekali tidak menyangkalnya. Dia mencibir, tiga hari. Dalam tiga hari, para kultifator dari Immortal Pil Guild dan Guzun Hall akan tiba di Heavenly Moon Immortal City dan bertarung melawan Dragon Soul sampai mati. Karena restoran ini milik Shen Luo Immortal Palace, Dragon Soul tidak akan hanya berdiri dan menonton. Bertarung sampai mati dalam tiga hari. Seru Feng Wu Chen. Itu benar. Tiga hari kemudian, tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, itu pasti tidak akan mampu mengalahkan Aula Guzun dan persekutuan pil abadi. Wu Yuan tersenyum bangga. Saat pertempuran dimulai, jiwa naga tidak akan mampu mengurusmu. Tuan muda ini akan mudah membunuhmu. Ye Hongyun mencibir dengan bangga, kepalanya hampir mencapai langit. Setelah merasa puas, dia mengalihkan pandangannya ke Kiyu Bu Fan. Ye Hongyun tersenyum. Kiyu Bu Fan, jika kamu berdiri di pihak nona muda ini sekarang, nona muda ini dapat meminta Tuan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, sudah terlambat untuk menyesal. Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Mudaye. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati istana abadi Shen Luo. Lagipula, jiwa naga baru saja menyelamatkan kepala istana. Istana abadi Shen Luo pasti tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati jiwa naga. Kiyu Bu Fan tersenyum tipis. Saudara Kiyu, kamu benar-benar bodoh. Jika kamu kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan segalanya. Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Kiyu Bu Fan bercanda, bukankah ada kehidupan selanjutnya? Ye Hongyun mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tidak masalah. Tuan muda ini tidak akan memaksamu. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, enyahlah. Win Restoran tidak menerimamu, kata Jian Chou dingin. Sikap arogan Ye Hongyun membuat Jian Chou ingin menghajarnya. Ye Hongyun perlahan berdiri dan mencibir, datang ke dunia abadi surga berarti datang ke wilayahku. Menyinggungku, Ye Hongyun, tidak akan berakhir baik. Aku punya 10 ribu cara untuk membunuhmu. Sebaiknya kau bersiap. Tiga hari kemudian, bukan hanya jiwa naga yang akan hancur, kau juga akan mati di tangan Tuan muda ini. Tuan muda ini tahu bahwa pasti ada jiwa naga yang tersembunyi di dekat restoran angin. Tuan muda ini tidak akan membunuhmu hari ini. Tentu saja, jika kau takut mati, kau dapat memilih untuk melarikan diri sebelum pertempuran. Namun, jika kau ingin melarikan diri dari tangan Tuan muda ini, itu akan sulit. Aku akan membiarkanmu hidup selama tiga hari lagi. Haha. Setelah mengatakan itu, Ye Hongyun pergi sambil tertawa keras. Dia sangat sombong. Melihat Ye Hongyun yang sombong, Jian Chou menggertakan giginya dan berkata dengan marah, jika aku memiliki kultivasi kaisar abadi kuno sekarang, aku pasti akan mengubah bajingan ini menjadi abu. Jangan khawatir, akan ada kesempatan di masa depan. Feng Wuchen tersenyum ringan. Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Hongyun ini benar-benar sombong. Tapi dunia abadi surga benar-benar wilayahnya. Hanya dunia abadi surga yang kecil. Feng Wuchen menyeringai, dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Setelah meminum secangkir delapan atribut, Feng Wuchen tertawa lagi, tiga hari kemudian, saya harap dia masih bisa tertawa. 3164 Komandan Zizun, bukankah Anda menyetujuinya dalam waktu tiga tahun? Bahkan belum setengah tahun dan Ye Hongyun sudah ingin membunuhmu. Sepertinya dia sudah menyadari ancaman itu. Kiyu Bufan tersenyum. Feng Wuchen tersenyum. Ye Hongyun bukan orang bodoh. Tentu saja, dia menyadari ancaman yang ditimbulkan Jian Chou padanya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Jian Chou hidup. Aku akan meningkatkan kultifasiku secepat mungkin dan menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Jika saatnya tiba, aku akan membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri. Aku akan membuat Liu Xin, er menyesalinya. Kata Jian Chou dengan keras sambil mengepalkan tinjunya. Jika kau mau, kau bisa meminta jiwa naga untuk membunuhnya sekarang. Presiden Yang dan para ahli lainnya tidak akan bisa menyelamatkan Ye Hongyun. Feng Wuchen tersenyum. Tidak, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku akan membalasnya sepuluh kali lipat atas penghinaan yang telah dia berikan padaku. Kata Jian Chou dengan tegas saat cahaya dingin melintas di matanya. Feng Wuchen tersenyum. Itu terserah padamu. Ketika Jian Chou berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno, Ye Hongyun akan tahu orang menakutkan macam apa yang tengah ia lawan. Pada hari itu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia abadi kuno yang berani menyelamatkan Ye Hongyun. Liu Xiner pasti akan menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Puluhan ribu ahli yang dikumpulkan oleh Heaven Illumination Immortal Manor telah bergerak dan menuju ke Heavenly Moon Immortal City. Pasukan yang berjumlah puluhan ribu itu memiliki aura yang agung. Gelombang aura yang mengerikan menyapu, mengguncang jiwa orang-orang. Kemanapun mereka lewat, ruang bergetar. Para ahli dari Heaven Illumination Immortal Manor sedang bergerak. Perang akan segera dimulai. Aura yang mengerikan. Ada begitu banyak prime abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari persekutuan pil abadi? Terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada seorang pun di dunia abadi surga yang berani menyinggung istana abadi penerangan surga. King Ran, dewa utama, terlalu menakutkan. Para ahli dari Immortal Pil Guild akan pindah. Gu Zun Hall juga harus pindah. Para kultifator dan kekuatan besar di alam surga abadi yang belum melarikan diri semuanya ketakutan setengah mati oleh kekuatan mengerikan dari Serikat Pil Abadi. Tuanku, Heavenly Illumination Immortal Abode telah dikirim. Ada 26 Ancient Immortal Venerable, yang terkuat di antaranya adalah Five Star Ancient Immortal Venerable. Ada 237 Ancient Immortal Emperor, dan sisanya adalah Golden Immortal dan Ancient Immortal Emperor, kata Qiyu Tian dengan hormat. Persekutuan Pil Abadi tidak lemah. Apakah ini kekuatan mereka yang sebenarnya? Tidak heran Ye Hongyun begitu sombong di dunia abadi surga. Para dewa abadi kuno biasa tidak sebanding dengan mereka. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Tuanku, saya bisa membunuh mereka semua sendirian, kata Leng Ren dengan hormat. Tidak usah terburu-buru. Kita tunggu saja orang-orang dari Aula Gu Zun datang lebih dulu. Lawan yang sebenarnya adalah Aula Gu Zun. Kalau mau menguji kekuatan, harus cari lawan yang kuat, Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Dimengerti, Qiyu Tian dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Pavilion Bulan Surgawi Di Aula, Siang Yuantian, Suan Yue, dan para ahli tingkat tinggi lainnya telah merasakan aura kuat dari para ahli persekutuan Pil Abadi. Yang mulia abadi King Ran tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Siang Yuantian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suan Yue menghela nafas. King Ran Immortal Venerable adalah alkemis terkuat di Sultan Celestial Domain. Kehancuran Immortal Pil Guild merupakan penghinaan besar baginya. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Tetua kedua berkata dengan lemah, persekutuan Pil Abadi dan Aula Guzun mungkin bisa menghancurkan Jiwa Naga. Siang Yuantian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu benar. Jiwa Naga terlalu misterius. Tidak seorang pun tahu kekuatan Jiwa Naga yang sebenarnya. Aula Guzun memang kuat, tetapi fakta bahwa Jiwa Naga berani membunuh murid-murid Aula Guzun berarti bahwa ia tidak takut pada Aula Guzun. Aula Guzun pasti menyadari hal ini dan tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, dengan karakter si Suan Ming, ia pasti sudah bertindak sejak lama. Kepala pavilion benar, Penatua Suan Yue setuju. Jiwa Naga memang sangat kuat. Dengan kultifasiku, aku tidak dapat mendeteksi ahli yang memerintahkan Leng Ren untuk mundur. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Siang Yuantian berkata dengan lemah, Ayo kita pergi dan melihatnya. Aku juga sangat penasaran dengan Jiwa Naga. Aku ingin tahu siapa pemilik Jiwa Naga itu. Istana Abadi Kuno Di dalam istana, pelindung Tianhen muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Dewa Kuno, Serikat Pil Abadi telah bergerak. Aula Guzun belum bergerak. Pertempuran akan segera dimulai. Ya, saya sudah merasakannya. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen mengangguk dan tersenyum tipis. Jiwa Naga yang dikultifasikan oleh Tuan Feng pasti sangat kuat. Aku sangat menantikannya. Oh, kekuatan Aula Guzun sudah mencapai tingkat seperti itu. Ini sungguh tidak sederhana. Tidak heran jika itu adalah kekuatan besar yang didukung oleh kekuatan kuno. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen terkejut ketika dia merasakan banyak ahli telah berkumpul di Aula Guzun. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno, Apakah kekuatan Aula Guzun sebanding dengan istana Dewa Kuno kita? Pelindung Tianhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya hampir sama. Si Suan Ming telah menyembunyikan kultifasinya selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tidak bisa menipu saya. Hampir sama. Pelindung Tianhen terkejut dan berkata tak percaya, Aula Guzun sudah sekuat ini. Kami tidak menyentuh Aula Guzun saat itu karena kami takut dengan kekuatan kuno di baliknya. Namun kali ini, mereka berani menyerang Jiwa Naga dan Tuan Feng. Mereka hanya mencari kematian. Yan Chen, Dewa Kuno yang terhormat, mencibir. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno, Pertempuran sudah di depan mata. Kita akan menuju ke kota abadi Bulan Surgawi di wilayah abadi selatan sekarang, kata pelindung Tianhen dengan hormat. Penatua Agung akan segera keluar dari pengasingan. Dia seharusnya bisa menerobos ke alam abadi kuno bintang sembilan. Mari kita tunggu sebentar. Yan Chen, Dewa Kuno, tersenyum tipis. Penatua Agung akan segera menerobos. Pelindung Tianhen terkejut sekaligus gembira. Domain Abadi Utara, Aula Guzun. Puluhan ribu ahli dari Aula Guzun telah berkumpul di alun-alun yang megah. Itu adalah barisan yang mengerikan. Namun, ada ratusan Dewa Abadi Kuno, ribuan Kaisar Abadi Kuno, dan ribuan Dewa Emas Sempurna. Jajaran yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan semua kekuatan utama di dunia abadi kuno. Ada ratusan Dewa Abadi Kuno saja. Seberapa mengerikan itu? Suatu kekuatan transcendent yang memang luar biasa. Si Suan Ming muncul di kehampaan dalam sekejap. Aura yang tak tertandingi meledak saat dia berkata dengan bangga, Jiwa Naga telah membunuh para ahli dari Aula Guzun. Hari ini, kita tidak boleh membiarkan Jiwa Naga pergi. Hancurkan Jiwa Naga. Hancurkan Jiwa Naga. Puluhan ribu ahli meraung. Aura mereka mengguncang langit dan mengguncang jiwa. Si Nguying berkata dengan bangga, Dalam pertempuran hari ini, kita akan menunggu persekutuan pil abadi untuk mengambil langkah pertama dan menguji kekuatan Jiwa Naga. Kita akan menunggu kesempatan dan tidak bertindak gegabuh. Melihat pertempuran akan segera dimulai, Si Nguying tidak lupa mengingatkan mereka. Mereka tidak berani meremehkan Jiwa Naga. Ya, puluhan ribu pakar menjawab dengan hormat. Ayo pergi, perintah si Suan Ming. Berdengung-berdengung. Puluhan ribu ahli bergerak maju. Aura mengerikan meledak, mengguncang seluruh wilayah abadi utara dan membuat takut banyak pembudidaya. Pertarungan akan segera dimulai. 3165 Dewa Perang Jiwa Naga adalah orang pertama yang menyadari kedatangan Istana Guzun. Yang Mulia, Panglima Perdana, Istana Guzun sedang bergerak, Kiyutian melaporkan dengan hormat. Mem, Jiwa Naga, besiaplah untuk bertempur, jawab Feng Wuchen. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan tidak ada kekhawatiran di matanya. Supremasi Jiwa Naga, patuhi perintahku. Bersiap untuk bertempur, perintah Kiyutian. Pada saat ini, ribuan kaisar abadi kuno Jiwa Naga dan Supremasi abadi kuno, serta puluhan ribu Dewa Emas Sempurna dan Penguasa abadi kuno, telah berkumpul di kota abadi bulan langit dan bersembunyi dalam kegelapan. Supremasi Jiwa Naga yang telah menerima perintah siap bertempur. Jian Chou berkata dengan serius, pertempuran akan segera dimulai. Presiden Yang dan yang lainnya sedang menuju ke restoran Feng. Us-us-us. Begitu Jian Chou selesai berbicara, lebih dari seratus ahli yang dipimpin oleh Presiden Yang muncul dalam sekejap, dan aura mengerikan menyebar. Aura mengerikan itu memunci restoran Feng, dan Presiden Yang berkata dengan dingin, kita bertemu lagi. Presiden Yang, Jiwa Naga memberimu kesempatan. Apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya dengan saksama? Tanya Kiyu Bu Fan dengan tenang. Huff. Jiwa Naga memang kuat, tapi aku tidak butuh kesempatan. Hari ini, Persekutuan Pil Abadi dan Istana Guzun akan bergabung untuk menghancurkan Jiwa Naga. Presiden Yang berkata dengan dingin, wajahnya penuh percaya diri. Presiden Yang benar-benar percaya diri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Huff. Kalian akan segera tahu akibat dari menentang imortal Pil Guild. Presiden Yang berteriak dengan marah. Matanya Yang menyipit memancarkan aura pembunuh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum tipis, bukankah kita menunggu? Jian Chou, kau yang memberi perintah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Supremasi Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Begitu pertempuran dimulai, Persekutuan Pil Abadi akan membunuh tanpa ampun. Perintah Jian Chou. Baik, Tuan, jawab Dragon Soul Supremacy dengan hormat. Dengung-dengungan. Tak lama kemudian, Pasukan Persekutuan Alkimia Abadi mendekati Kota Abadi Bulan Surgawi. Ruang itu berdengung dan bayangan-bayangan gelap menutupi area itu. Aura-aura mengerikan menyapu area itu. Mereka ada di sini, Ning Tian Cheng berkata dengan serius sambil melihat kekejauhan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, orang-orang di Persekutuan Pil Abadi benar-benar memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah eksistensi terkuat di alam abadi surga, kata Qiyubufan. Para ahli dari Immortal Pil Guild ada di sini. Inilah kekuatan sejati dari Immortal Pil Guild kita. Kali ini, Yang Mulia Abadi King Ran datang bersama tetua tamu. Presiden yang mencibir dengan puas. Kekuatan Persekutuan Pil Abadi memang cukup membuat Presiden Yang dan Yang lainnya bangga. Swiss, Swiss. Tidak lama kemudian, puluhan Dewa Abadi Kuno yang dipimpin oleh Dewa Abadi King Ran dan Dewa Abadi Dongyan muncul di langit di atas Kota Abadi Bulan Surgawi dalam sekejap. Aura mengerikan yang melonjak menyebar dengan liar dan menekan seluruh Kota Abadi. Untungnya, sebagian besar kultifator di Kota Abadi telah melarikan diri. Kalau tidak, mereka akan ketakutan setengah mati. Dua Alkemis Kuno yang terhormat. Persekutuan Pil Abadi benar-benar kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis sambil melirik Yang Mulia Abadi King Ran dan Yang Mulia Abadi Dongyan. Tuanku, pemimpinnya adalah Yang Mulia Abadi King Ran. Di sampingnya adalah Yang Mulia Abadi Dongyan, tetua tamu dari Persekutuan Pil Abadi. Yang Mulia Abadi Kuno dan Kaisar Abadi Kuno lainnya berasal dari kekuatan besar lainnya di dunia abadi surga. Kiyu Bufan berkata dengan hormat dengan suara rendah. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Dengan dua dewa abadi kuno ini di Persekutuan Pil Abadi, tentu saja ada banyak kekuatan besar yang bersedia bekerja untuk mereka. Wus, wus, swis, ratusan kaisar abadi kuno melintas satu demi satu. Gelombang Ki melonjak ke langit seolah-olah ada banyak gunung abadi yang megah menekan kota abadi. Wus, wus, swis, puluhan ribu pasukan mengikuti di belakang mereka, membentuk masa gelap. Puluhan ribu ahli berdiri dengan gagah di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Aura mereka yang mengerikan hampir mencekik. Yang mulia abadi Kingran melirik dingin ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya di lantai tiga restoran angin dan berkata dengan dingin, Jiwa Naga telah menghancurkan Persekutuan Pil Abadi dan membunuh ribuan ahli. Hari ini, aku akan memimpin Persekutuan Pil Abadi untuk melawan Jiwa Naga sampai mati. Saat dia bicara, aura mengerikan dan niat membunuh dari seorang immortal venerable kuno bintang lima menyapu seperti badai kematian. Wus, wus, swis, begitu yang mulia abadi Kingran selesai berbicara, yang mulia Jiwa Naga muncul hampir bersamaan dengan kemunculan yang mulia Jiwa Naga yang selalu ada di sana. Yang mulia Jiwa Naga hanya memiliki seribu ahli, lebih dari seratus yang mulia abadi kuno, dan sisanya semuanya adalah Kaisar Abadi Kuno. Zenith Heaven Golden Immortal dan Ancient Immortal Lord Dragon Soul Venerable belum muncul. Pemimpinnya adalah Dewa Abadi Kuno Bintang 6 Guisu. Wajahnya ditutupi kain hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Lebih dari seratus yang mulia abadi kuno. Sisanya semuanya adalah Kaisar Abadi Kuno. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Inikah kekuatan Jiwa Naga? Ini adalah kekuatan Transcendent. Pemimpinnya sebenarnya adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi Kuno Bintang 5 yang mengalahkan Kaisar Abadi tak terukur. Meskipun hanya ada seribu Dragon Soul Venerable, mereka menimbulkan ketakutan tak berujung pada pasukan Immortal Pilgilt. Belum lagi seribu orang, hanya seorang Immortal Venerable Kuno Bintang 6 sudah cukup untuk menghadapi pasukan mereka. Serikat Pil Abadi tidak mempunyai cara untuk menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Yang Mulia Abadi King Ran dan Yang Mulia Abadi Dong Yan tercengang. Jiwa Naga memang mengerikan. Yan Chen, Dewa Abadi Kuno, diam-diam terkejut. Tetua Agung He Qing berkata dengan kaget, Tuan Feng memang menakutkan. Dia berhasil menumbuhkan Jiwa Naga yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Pelindung Tianhen sudah dalam kondisi vegetatif. Meskipun dia sudah menduga kalau Jiwa Naga itu mengerikan, pelindung Tianhen tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Jiwa Naga memang sangat kuat, tak terbayangkan. Pantas saja ia tidak takut pada balai penguasa kuno. Di tempat rahasia lainnya, Siang Yuan Tian juga terkejut. Yang terkuat hanya seorang Immortal Venerable Kuno Bintang 6. Apakah orang ini pemilik Jiwa Naga? Meskipun kekuatannya mengerikan, dia masih jauh lebih lemah daripada aulah penguasa kuno. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak. Tetua Suan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, ahli sejati Jiwa Naga belum muncul. Siang Yuan Tian menganggup dan berkata, tetua agung benar. Dengan kekuatan Jiwa Naga, orang-orang dari Serikat Pil Abadi tidak memenuhi syarat untuk membuat pemilik Jiwa Naga khawatir. Tatapan mata dingin Guisu menyapu semua orang di persekutuan Pil Abadi saat dia berkata dengan dingin, Panglima tertinggi telah memberi perintah. Hari ini, semua orang di persekutuan Pil Abadi harus mati. Suaranya yang dingin membawa niat membunuh yang menusuk tulang, yang membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Saat Guisu selesai berbicara, Dragon Soul Venerable melepaskan aura mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan. Panglima tertinggi, mendengar kata-kata dingin Guisu, ekspresi yang mulia Abadi King Ran dan yang lainnya berubah lagi. Mereka semua dapat mendengar bahwa Panglima tertinggi Jiwa Naga belum muncul. Dan dia hanya seorang komandan, apalagi pemilik Jiwa Naga. Jiwa Naga memang memiliki ahli yang lebih mengerikan. Berdengung-berdengung. Leng Ren tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang Abadi Kuno tingkat 5. Niat pedang yang mengerikan meledak dan cahaya pedang yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di dunia Abadi Surga berguncang hebat dan runtuh. Pedang Iblis turun, Leng Ren meraung. Di atas kehampaan, pusaran energi berukuran 100 ribu kaki dengan cepat mengembun. Setelah itu, pedang Iblis energi hitam berukuran 100 ribu kaki mengebor keluar. 3166. Teknik Pangu Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, Siang Yuantian, dan Tetua Suanyue, yang bersembunyi dalam kegelapan, berteriak kaget saat melihat Leng Ren menggunakan teknik ini. Tuan Feng benar-benar menganugerahkan teknik Pangu kepada ahli jiwa naga. Tetua Agung He King sangat terkejut. Ini jelas bukan teknik Pangu biasa. Ini bahkan lebih mengerikan daripada teknik Pangu yang digunakan oleh Dewa Kuno. Kata penguasa Abadi Kuno Yan Chen dengan kaget. Pedang Leng Ren jauh lebih kuat daripada teknik jiwa kaisar ungu hijau milikku. Sepertinya Tuan Feng juga menahan diri terhadapku. Pelindung Tian Hen berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia juga terkejut dengan teknik pedang Leng Ren. Di lorong rahasia lainnya, Siang Yuantian menatap pedang energi hitam besar itu dengan kaget. Wajah tuannya langsung membeku di tempat. Orang ini bertarung dengan penguasa Abadi yang tak terukur dan sebenarnya tidak menggunakan teknik pedang terkuatnya. Kekuatan pedang ini mungkin cukup untuk membunuh penguasa Abadi yang tak terukur. Tetua Agung Suan Yue berkata dengan kaget. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Seorang tetua berkata dengan kaget. Tubuhnya gemetar. Jika orang-orang Jiwa Naga semuanya mengolah teknik pangu yang mengerikan ini. Siang Yuantian berkata dengan kaget. Dia tidak berani membayangkan lebih jauh. Jika memang begitu, maka Jiwa Naga terlalu menakutkan. Namun, Siang Yuantian telah menebak dengan benar. Para supremasi Jiwa Naga semuanya mengolah teknik pangu yang kuat. Teknik kultivasi eksklusif Jiwa Naga adalah teknik pangu. Aku khawatir penguasa abadi King Ran dan yang lainnya tidak akan mampu menahan pedang lengren. Jian Chou mencibir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan penguasa abadi King Ran paling tinggi adalah penguasa abadi kuno bintang enam. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika para ahli dari Allah penguasa Gu tidak mengambil tindakan, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kekuatan lengren sangat mengerikan. Bahkan jika persekutuan pil abadi memiliki puluhan ribu orang, mereka tidak akan mampu menahan pedang lengren yang mengerikan. Melapor kepada Tuan Terhormat, Panglima Tertinggi, para ahli dari Allah penguasa Gu telah memasuki dunia abadi langit. Mereka semua telah menyembunyikan aura mereka dan akan segera mencapai kota abadi bulan surgawi. Suara hormat Qi Yutian terdengar. Menggunakan persekutuan ramuan abadi untuk menguji kekuatan Jiwa Naga. Feng Wuchen tersenyum. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir. Karena mereka ingin melihat kekuatan Jiwa Naga, maka dia akan menunjukkannya kepada mereka. Jiwa Naga cukup kuat, sudah saatnya memberitahu dunia abadi kuno tentang keberadaan Jiwa Naga. Kekuatan puncak tujuh bintang kuno abadi yang mulia. Teknik pedang macam apa ini? Kekuatanku meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Orang ini benar-benar menahan kekuatannya dalam pertempuran dengan yang mulia abadi yang tak terukur. Yang mulia abadi yang tak terukur tidak mampu menahan serangan pedang ini. Bagaimana seorang yang mulia abadi kuno bintang lima dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan? Tidak mungkin kita bisa menghalangi kekuatan pedang ini. Para ahli dari Aola Guzun belum datang. Jika kamu tidak datang, kita semua akan mati. Melihat pedang energi hitam yang mengerikan di kehampaan, para ahli dari persekutuan ramuan abadi semuanya ketakutan setengah mati. Pada saat ini, banyak ahli mulai menyesali tindakan mereka. Wajah Ye Hongyun dan Wu Yuan dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tidak dapat berbicara. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yang mulia abadi King Ran dan yang mulia abadi Dong Yan tercengang lagi. Pedang energi yang begitu menakutkan dan mendominasi benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Serangan pedang ini saja telah menggemparkan puluhan ribu ahli dari persekutuan ramuan abadi. Ada begitu banyak ahli di Immortal Elixir Guild. Aku tidak tahu apakah mereka dapat menahan serangan pedangku. Tunjukkan padaku kekuatanmu dan biarkan aku melihat apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawan jiwa naga. Langren berteriak, auranya melonjak. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pedang iblis hitam besar itu jatuh dengan suara keras. Serangan pedang Langren sangat mengerikan. Jika persekutuan ramuan abadi tidak mampu menahannya, puluhan ribu prajurit akan mati karena serangan pedang ini. Tidak seorang pun berani membayangkan pemandangan mengerikan seperti itu. Yang mulia abadi kuno, kaisar abadi kuno, seranglah dengan segenap kekuatanmu. Yang mulia abadi kingran tiba-tiba terbangun dan berteriak dengan cemas. Yang mulia abadi dongyan, zuang ziyun, puluhan yang mulia abadi kuno, dan lebih dari seratus kaisar abadi kuno ketakutan. Mereka semua mengeluarkan kekuatan penuh mereka, mengeluarkan artefak abadi kuno mereka, dan menggunakan mantra abadi mereka yang paling kuat. Wuss, 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 wuss. Lebih dari seratus ahli top menggunakan mantra abadi mereka pada saat yang sama. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Wuss, wuss. Meskipun yang mulia abadi kingran dan yang lainnya menyerang bersama-sama, yang mulia abadi dan yang mulia abadi dari kaisar abadi kuno masih tidak dapat menahan serangan pedang lengren. Saat mereka bertabrakan, mereka semua dihancurkan oleh energi yang mengerikan. Pedang cold blade ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Wuss, 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 wuss. Energi yang mendominasi dan menakutkan itu menekan para Immortal Venerable dan Ancient Immortal Emperor dari Immortal Pilgilt. Mereka semua terluka parah di tempat. Yang mulia abadi kingran tidak terkecuali. Dia juga terluka parah dalam bentrokan itu. Lengren sendirian telah bertempur melawan puluhan yang mulia dewa kuno dan lebih dari seratus kaisar dewa kuno dari persekutuan pil abadi dan melukai mereka semua. Adegan ini sungguh menggemparkan dan mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini benar-benar seorang dewa kuno bintang 5? Mata dewa kuno kingran membelalak tak percaya. Kita tidak akan mampu menahannya dengan kekuatan kita. Dongyan Immortal Venerable berkata dengan ngeri. Wajah tuannya sangat pucat. Wajah Ye Hongyun dipenuhi dengan keputus asaan. Serangan kita tidak berguna. Sudah berakhir. Yang mulia abadi kingran, apakah para ahli dari Allah tertinggi kuno belum ada di sini? Kita tidak akan sanggup menahannya dengan kekuatan kita. Presiden yang bertanya dengan cemas. Wajah tuannya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, yang mulia abadi kingran dan yang lainnya akhirnya menyadari betapa mengerikan serangan pedang ini. Di hadapan serangan pedang ini, mereka sangat kecil dan tak berdaya untuk melawan. Para ahli dari istana abadi kuno dan pavilion bulan surgawi yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Hanya ini saja yang kamu punya. Dragon Soul memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kau sedang mencari kematian. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua dari persekutuan pil abadi ke neraka dengan serangan pedang ini. Besiaplah untuk mati. Lengren berteriak dingin. Aura pembunuh berdarah besinya melonjak saat suaranya meledak di telinga semua orang dari Immortal Pilgilt. Pedang energi sepanjang seratus ribu kaki itu tiba-tiba melaju kencang. Lengren benar-benar berniat menggunakan serangan pedang ini untuk memusnahkan puluhan ribu orang dari persekutuan pil abadi. Telanlah. Melihat energi hitam yang menakutkan dan mendominasi itu semakin cepat, puluhan ribu orang dari Immortal Pilgilt langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Bahkan yang mulia abadi King Ran dan puluhan yang mulia abadi kuno lainnya pun merasa takut. Si Suan Ming. Cepatlah dan serang. Apakah kau ingin kami mati sia-sia? King Ran, yang mulia abadi, tiba-tiba berteriak panik. 3167. Si Suan Ming. Serang sekarang. King Ran Immortal Venerable meraung lagi. Sebagai seorang alkemis Ancient Immortal Venerable, dia telah lama merasakan kehadiran Si Suan Ming dan yang lainnya. Pedang Leng Ren terlalu mengerikan. Jika para ahli dari Aula Guzun tidak menyerang, King Ran Immortal Venerable dan yang lainnya pasti akan mati. Supremasi abadi King Ran dan yang lainnya mulai putus asa ketika mereka melihat para ahli dari Aula Berdaulat Gu masih belum muncul meskipun pedang energi yang menakutkan dan mendominasi. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Benar saja, mereka masih tidak bisa menghalangi pedang Leng Ren. Ye Hong Yun pasti merasa putus asa sekarang. Jian Chou mencibir sambil menatap Ye Hong Yun yang ketakutan. Kiyu Bufan melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, para ahli dari Aula Guzun tidak ada di sini. Mengapa mereka tidak menyerang? Apakah mereka hanya akan menyaksikan persekutuan pil abadi dihancurkan sepenuhnya? Mereka sudah ada di sini, tetapi mereka tampak ragu-ragu apakah akan menyerang atau tidak. Jian Chou mengangkat bahu dan tersenyum. Kiyu Bufan menganggup dan tersenyum, itu benar. Sebagai kekuatan transcendent, mereka pasti sudah tiba sejak lama. Tuan Besar, apakah menurutmu mereka akan menyerang? Ning Tian Cheng memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Tersenyum tipis, apakah mereka menyerang atau tidak, tidak akan mengubah apapun. Mengapa kita harus peduli apakah mereka menyerang atau tidak? Jika Aula Guzun tidak menyerang, jiwa naga dapat menghancurkan persekutuan pil abadi sendirian. Jika Aula Guzun menyerang, itu akan menjadi pertarungan besar. Tuan Besar, Panglima Tertinggi, para ahli dari Istana Abadi Hantu Dunia Bawah juga ada di sini. Kiyu Tian berkata dengan hormat. Istana Abadi Hantu Dunia Bawah. Jian Chou tercengang. Istana Abadi Hantu Dunia Bawah dianggap sebagai kekuatan transcendent di wilayah Surgawi Utara. Meskipun tidak sekuat Aula Guzun, namun jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Abadi Kuno Biasa. Wajar saja jika mereka datang. Feng Wu Chen tersenyum dan menyampaikan suaranya. Baguslah mereka ada di sini. Biarkan mereka melihat kekuatan Guizu. Feng Wu Chen kembali berbicara. Baik, Tuan Besar. Jawab Kiyu Tian penuh hormat. Kekuatan Guizu hampir mencapai Seven Star Ancient Immortal Venerable. Dia telah mengembangkan teknik dan keterampilan kultivasi yang kuat, dan kekuatan sejatinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kegelapan, Raja Hantu Dunia Bawah menatap pedang energi hitam besar itu dengan ngeri. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tuan Istana, ini, ini adalah teknik pangu. Wajah Tetua Agung dipenuhi dengan kengerian. Jiwa Naga benar-benar memiliki teknik pangu. Wajah Raja Hantu Dunia Bawah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 5. Kekuatan ini telah melampaui Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 7 biasa. Jantung seorang tetua berdebar kencang karena ketakutan. Begitu para ahli Istana Abadi Hantu Dunia Bawah tiba, mereka dikejutkan oleh pedang energi yang mengerikan. Hal yang tidak berguna, kata Sing Wuying Dingin. Wajah tuanya pucat pasi. Dengan teriakan Yang Mulia King Ran, bukankah Allah Guzun akan menjadi bahan tertawaan jika mereka tidak bergerak? Hal Master, ini bukan kekuatan sebenarnya dari Jiwa Naga. Haruskah kita bergerak? Tetua ketiga bertanya dengan cemberut, matanya yang tua dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Jiwa Naga itu, tetapi dari pedang Leng Ren, jelas bahwa semakin kuat Jiwa Naga, semakin mengerikan jadinya. Ayah, cepatlah mengambil keputusan, kata si Tian Feng dengan nada serius. Wajah si Swan Ming tampak serius saat berkata, Tuan Gai, bergeraklah. Karena para ahli dari Aula Guzun sudah ada di sini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia abadi kuno. Iya, kata Lord Gai dengan hormat dan segera melancarkan aksinya. Dia di sini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat Lord Gai bergerak, Feng Wuchen langsung merasakannya melalui kekuatan umur panjang. Suara mendesing. Saat semua orang di persekutuan pil abadi putus asa, sesosok tiba-tiba muncul bagaikan Dewa Gunung, seketika melepaskan aura mengerikan dari seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Delapan bintang abadi kuno, Jian Chou sedikit mengernyit. Yang mulia, Panglima tertinggi, orang ini adalah Tuan Gai dari Aula Guzun. Dia jauh lebih kuat dari Sitian Feng, kata Kiyutian dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Orang ini tidak lemah. Dewa kuno bintang delapan biasa bukanlah tandingannya. Mereka di sini. Aula Guzun sedang bergerak. Dongyan Immortal Venerable sangat gembira. Tuan Gai, yang mulia King Ran juga menghela napas lega. Saya putus asa, para ahli dari Aula Guzun telah tiba. Semua orang di persekutuan pil abadi sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat hidup. Ye Hong Yun dan Yun He juga menghela napas lega. Selama Istana Guzun bergerak, mereka masih punya harapan untuk membalikkan keadaan. Delapan bintang kuno abadi yang mulia Dewa Gai. Aula Guzun masih bergerak. Tetua Suan Yue sedikit mengernyit. Wajah Tua Siang Yuantian menjadi lebih serius. Aku ingin tahu apakah Aula Guzun atau Jiwan Naga lebih kuat. Kita akan segera tahu. Tuan Gai telah bergerak. Istana Guzun tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Raja Hantu Dunia bawah mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua Agung menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Aula Guzun telah bergerak. Apakah Jiwan Naga mampu bertahan? Tetua Agung He King yang bersembunyi dalam kegelapan berkata, Aula Guzun telah bergerak. Itu Lord Gai. Mata pelindung Tianhen berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Karena Aula Guzun telah bergerak, Jiwan Naga mungkin akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Penguasa abadi kuno Yang Chen tersenyum tipis, menantikan pertempuran itu. Lord Gai muncul seketika, dan kekuatan mengerikan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dia mendengus dingin, dan telapak tangannya dengan keras menghantam pedang energi hitam besar setinggi 100 ribu kaki itu. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Telapak tangannya menghantam pedang energi hitam raksasa itu, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan yang sangat mengerikan segera menghalangi pedang energi yang sedang menyerang dengan gila-gilaan itu. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu ke segala arah seperti tsunami, menyebabkan seluruh ruang di soteren Celestial Domain bergetar hebat dan runtuh. Uluhan pasukan besar di Domain Surgawi Selatan dapat merasakan kekuatan penghancur ini, dan wajah-wajah pucat yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa takut. Lord Guy telah memblokir kekuatan mengerikan pedang lengren dengan tangan kosong. Pedang energi besar setinggi 100 ribu kaki itu tidak dapat bergerak satu inci pun di depan Lord Guy. Adegan mengerikan ini bagaikan seekor semut mengalahkan seekor gajah. Segel. Lord Guy berteriak dingin, dan sejumlah besar rantai energi ungu meledak dari telapak tangannya, langsung menyegel dan mengikat pedang energi besar setinggi 100 ribu kaki itu. Pada saat berikutnya, pedang energi besar setinggi 100 ribu kaki itu langsung menyusut, dan akhirnya menghilang di telapak tangan Lord Guy. Pedang mengerikan yang mampu membuat semua orang di persekutuan pil abadi putus asa itu dengan mudah dipatahkan oleh Lord Guy, yang menunjukkan betapa kuatnya Lord Guy. Tuan Guy, lengren tersenyum tipis, mengenali orang yang telah menyerangnya. Orang ini sangat kuat, Jian Chou terkejut. Kekuatan pedang lengren paling-paling lebih kuat dari seorang dewa abadi kuno bintang tujuh. Dewa Abadi Kuno Bintang 8. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini adalah penindasan alam kultivasi. Penindasan alam kultivasi dan kekuatan lengren tidak mampu menghadapi Lord Guy. Kekuatanmu memang tidak sederhana. Mungkin tidak ada Dewa Abadi Kuno Bintang 5 lain yang memiliki kekuatan seperti itu di seluruh dunia Dewa Kuno. Namun, kau masih belum sebanding denganku. Lord Guy berkata dengan dingin, menatap lengren dengan dingin. Lawanmu adalah aku, Duisu berkata dengan dingin, dan sosoknya terbang ringan. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, lengren, mundur. Ya, lengren berkata dengan hormat dan segera mundur. 3168. Guisu melayang, dan aura mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Aura ini benar-benar berbeda dari aura Guisu, aura ini dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Aura orang ini sangat mengerikan. Dia sama sekali tidak sederhana. Sepertinya aura dari seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6 biasa, tetapi orang ini memberiku perasaan yang menakutkan. Aku benar-benar bisa merasakan tekanan yang kuat darinya. Apakah karena auranya yang tidak biasa? Lord Gai mengerutkan kening saat dia menatap Guisu dengan serius, tidak berani meremehkannya. Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 6. Semua orang di persekutuan Pil Abadi, serta para ahli tersembunyi dari berbagai pasukan besar, semuanya memandang Guisu. Mereka semua merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Guisu. Aura yang luar biasa. Guisu berani mengambil inisiatif untuk menyerang Tuan Gai, yang menunjukkan betapa yakinnya dia dengan kekuatannya sendiri. Leng Ren, seorang Dewa Kuno Bintang 5, sudah memiliki kekuatan super. Guisu, seorang Dewa Kuno Bintang 6, memiliki status lebih tinggi dari Leng Ren, jadi bagaimana mungkin kekuatannya bisa lemah? Tentu saja tidak. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Orang ini pasti Guisu yang disebutkan Komandan Xing'an. Jika istana abadi dunia bawah hantu tahu bahwa dia masih hidup dan bahkan memiliki kekuatan yang mengerikan, aku ingin tahu seperti apa ekspresi mereka, pikir pelindung Tianhen. Sungguh aura garis keturunan yang kuat. Seperti yang diharapkan dari bawahan Tuan Feng, kata Dewa Kuno yang mulia Yang Chen sambil tersenyum tipis. Tetua Agung Heqing mengerutkan kening. Kekuatan garis keturunan yang kejam dan haus darah ini sangat mirip dengan aura Kaisar Iblis, tetapi bahkan lebih kuat. Benar sekali. Itu adalah kekuatan dalam tubuh Kaisar Iblis yang direbut oleh Tuan Feng dan diberikan kepada orang ini, kata Dewa Abadi Kuno Yang Chen sambil tersenyum tipis. Mungkinkah Tuan Feng dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan? Tetua Agung Heqing dan yang lainnya terkejut. Bukankah sudah jelas bahwa kekuatan garis keturunan dari empat ras utama telah meningkat? Sekarang, kekuatan garis keturunan dari empat ras utama tidak lebih lemah dari orang ini. Sebaliknya, bahkan lebih kuat. Karena terlalu kuat, sulit bagi Qinyu dan yang lainnya untuk mengendalikannya, Yang Mulia Abadi Kuno Yang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Kekuatan garis keturunan dari empat ras utama lebih kuat. Heqing dan para petinggi lainnya terkejut lagi. Aura orang ini luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari Leng Ren, kata Tetua Agung Suan Yue dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu ingat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Kaisar Iblis? Tampaknya mirip dengan aura orang ini, tetapi aura orang ini jelas lebih menakutkan, kata Siang Yuan Tian dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kedengarannya memang mirip. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Tetua Agung Suan Yue mengangguk. Di tempat rahasia lainnya, Si Suan Ming dan para petinggi istana gu lainnya memasang ekspresi serius. Mereka semua terkejut dengan aura yang dilepaskan oleh Gui Su. Kekuatan garis keturunan binatang abadi kuno Bagaimana dunia abadi kuno bisa memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan? Bahkan lebih kuat dari garis keturunan empat ras besar, kata Si Suan Ming dengan serius. Si Muying mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aku belum pernah melihat kekuatan garis keturunan Seharusnya tidak ada garis keturunan binatang abadi kuno yang begitu kuat di dunia abadi kuno. Apakah semua orang di Dragon Soul adalah monster? Karena dia begitu kuat, mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya di dunia abadi kuno? Si Tian Feng bertanya dengan wajah muram. Sebagai jenius teratas di aula penguasa gu dan salah satu jenius teratas di domain abadi kuno atau bahkan dunia abadi kuno, Si Tian Feng dikalahkan oleh para ahli jiwa naga satu demi satu. Di tempat rahasia lainnya, Raja Hantu Dunia Bawah dan yang lainnya juga dikejutkan oleh aura haus darah yang mengerikan. Mereka semua menatap Guisu dengan mulut menganga. Kekuatan garis keturunan Guisu direbut dari Kaisar Iblis, tetapi Feng Wuchen telah meningkatkannya dan membuatnya lebih kuat. Kekuatan itu telah melampaui kekuatan garis keturunan binatang buas kuno di dunia pangu. Dengan bantuan Feng Wuchen, Guisu telah menyatukan kekuatan garis keturunan dan tingkat kultivasinya hampir menembus ke alam Seven Star Ancient Immortal Venerable. Begitu Guisu melepaskan kekuatan garis keturunan ini, kekuatan tempurnya akan benar-benar mengerikan. Wajah Guisu tertutup dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Kau sangat kuat. Kau seharusnya sudah mendekati puncak alam delapan bintang kuno abadi mulia. Kau memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku, kata Guisu dingin. Tidak ada emosi dalam kata-katanya, seolah-olah dia adalah mesin dingin. Gai Jun sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi lebih serius saat kemarahan membara di hatinya. Seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan dipandang rendah oleh Yang Mulia Abadi Kuno bintang enam. Sebagai seorang dewa abadi kuno bintang delapan, Gai Jun memiliki reputasi tertentu di domain dewa kuno dan bahkan seluruh dunia dewa kuno. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi jika dipandang rendah? Meskipun kata-kata Guisu agak arogan, dia memiliki hak untuk bersikap arogan. Kamu tidak perlu marah karena kekuatanku sama dengan milikmu. Akulah yang berhak mengatakan ini. Guisu berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang abadi kuno kelas tujuh muncul entah dari mana, dan aura yang luas dan mengerikan menyapu seperti tsunami. Saat aura Guisu meletus, aura haus darah langsung berlipat ganda, mengejutkan semua orang yang hadir. Pedang abadi kuno kelas tujuh. Seru semua orang diserikat pil abadi. Pedang abadi kuno kelas tujuh. Aura macam apa ini? Ekspresi Gai Jun berubah drastis, dan pikirannya terguncang. Dia menatap Guisu dengan ngeri, merasa seperti seekor kelinci yang sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Yang Mulia Abadi King Yan dan para ahli lainnya dari persekutuan pil abadi, serta para ahli dari kekuatan transcendent lainnya dalam kegelapan, juga terguncang. Mereka menatap Guisu dengan mulut ternganga. Hanya auranya saja sudah cukup membuat orang merasa bahwa dia tak terkalahkan. Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, Guisu mulai melepaskan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan itu melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Ruang bergetar hebat, dan gelombang udara menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Guisu melambung ke tingkat Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 8, secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua bintang. Merasa. Yang Mulia Abadi King Yan dan para ahli lainnya dari persekutuan pil abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ngeri ketika mereka merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Mereka semua tercengang. Mengapa rasanya para ahli jiwa naga semuanya monster? Bahkan para ahli kekuatan transcendent pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan mengerikan ini. Apa orang ini? Kekuatannya telah melampaui kekuatanku. Tetua Agung Suanyue ketakutan dan wajahnya yang pucat menjadi kaku. Apakah semua orang di jiwa naga begitu menakutkan? Raja Guisu tercengang. Delapan bintang kuno abadi yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Wajah Sitian Feng penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat mempercayainya dan hatinya terpukul lagi. Kekuatan tempurnya meningkat dua bintang. Gai Jun menatap Guisu dengan mata terbelalak. Keterkejutannya terlihat jelas. Guisu melambaikan pedang abadi kuno tingkat tujuh di tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia berkata dengan dingin, ini adalah kekuatanku. Apakah kamu siap? Ledakan. Berdengung-berdengung. Guisu tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan, pedang abadi kuno tingkat tujuh di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Guisu tiba dalam sekejap, dan pedang abadi kuno di tangannya tiba-tiba menusup Gai Jun. Apa? Ekspresi Gai Jun tiba-tiba berubah, dan matanya membelalak. Kecepatan dari Dewa Abadi Kuno Bintang 9 Para ahli dari kekuatan Transcendent dalam kegelapan semuanya terkejut. 3.169 Kecepatannya telah mencapai tingkat 9 bintang kuno abadi yang mulia. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang yang mulia abadi kuno bintang 6 memiliki kecepatan seperti seorang yang mulia abadi kuno bintang 9? Bagaimana mungkin bisa melampaui tiga Dewa Abadi Kuno Bintang? Kekuatan atribut angin sungguh mengerikan. Ditambah dengan keterampilan geraknya, hal itu mungkin. Tapi itu terlalu menakutkan. Para ahli dari Immortal Pill Guild dan keempat kekuatan Transcendental semuanya terkejut. Kecepatan yang mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka lebih suka percaya bahwa babi bisa terbang daripada percaya bahwa Gui Su memiliki kecepatan yang mengerikan. Wajah Gai Jun dipenuhi ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Kecepatan pedang itu terlalu mengerikan, dan dia tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Namun, pedang Gui Su tidak menusuk tubuh Gai Jun, melainkan udara di samping telinga Gai Jun. Kau belum siap? Ucap Gui Su dingin sambil perlahan menarik pedangnya dan kembali ke tempat asalnya. Gai Jun tercengang. Jika Gui Su menusuknya dengan pedangnya, Gai Jun pasti mati. Seberapa mengerikan itu? Kekuatan Gui Su berkali-kali lipat lebih kuat dari Leng Ren. Melihat Gui Su tidak membunuh Gai Jun tetapi memberinya kesempatan lagi, para ahli kekuatan Transcendental terkejut lagi. Seberapa besar keyakinan yang dimilikinya? Gui Su benar-benar kuat. Kekuatan jiwa angin yang diberikan kepadanya oleh Supremasi telah membuatnya semakin kuat, kata Kiyu Tian dengan gembira dalam hati. Gai Jun pasti akan sial. Yan Hu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, aku menantikan ekspresi Istana Abadi Hantu Dunia Bawah. Ao Zu tersenyum. Gui Su berasal dari Istana Abadi Hantu Dunia Bawah, namun dia dibunuh oleh kakak laki-lakinya karena perebutan posisi penguasa Istana. Para petinggi Istana Abadi Hantu Dunia Bawah selalu bias terhadap kakak laki-laki Gui Su dan memberikan semua sumber daya kultivasi yang baik kepada kakak laki-lakinya, yang menyebabkan kematian Gui Su. Gui Su dipenuhi dengan kebencian terhadap Istana Abadi Hantu Dunia Bawah karena hal ini. Jika petinggi Istana Abadi Hantu Dunia Bawah tahu bahwa ahli jiwa naga yang begitu mengerikan adalah Gui Su, mereka pasti akan terkejut dan ketakutan. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Karena Istana Kaisar Gu ingin berurusan dengan jiwa naga, kamu harus menunjukkan kepadaku kekuatanmu yang sebenarnya daripada menyianyiakan hidupmu, kata Gui Su dengan dingin. Wajah Gai Jun yang ketakutan langsung berubah muram. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak saat dia mengeluarkan artefak abadi kuno kelas tujuh miliknya. Kecakapan bertarungnya melonjak gila-gilaan. Aura mengamuk meledak seperti banjir, menyebabkan orang lain merasa tercekik. Dengan bantuan artefak surgawi kuno kelas tujuh, kekuatan tempur Gai Jun melambung ke puncak alam venerate surgawi kuno bintang delapan. Dia hampir menjadi venerate surgawi kuno bintang sembilan. Bagus sekali, Gui Su berkata dengan dingin, dan semangat juang yang kuat meledak. Ledakan. Gui Su sekali lagi menginjak kehampaan. Dengan suara keras, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga mereka yang kultifasinya lebih lemah tidak dapat melihatnya sama sekali. Kecepatan orang ini benar-benar melampaui kecepatanku. Aku harus menang dalam hal kekuatan. Gai Jun berpikir dalam hati. Ia segera memadatkan energi atribut apinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Ekspresi Gai Jun sangat serius. Dia tidak berani ceroboh. Bagus. Mendekatlah. Gai Jun berpikir dalam hati sambil menatap kilatan cahaya yang datang. Mantra abadi. Api yang mengerikan. Gai Jun tiba-tiba meraung. Energi atribut api yang mengerikan langsung meletus. Api yang sangat mengerikan itu langsung berubah menjadi lautan api, seperti tornado api. Saat energi atribut api yang mengerikan meletus, Gui Su baru saja mendekati Gai Jun. Energi mengerikan yang tiba-tiba itu menghantam Gui Su secara langsung. Tornado api yang mengerikan langsung menelan Gui Su. Kena, Ye Hong Yun sangat gembira. Dalam menghadapi energi yang kuat, tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak ada gunanya. Presiden yang mencibir dengan bangga. Sepertinya Gai Jun menang. Wajah Si Tian Feng menampakkan senyum. Belum. Si Suan Ming menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Belum. Si Tian Feng tertegun dan menatap tornado api itu lagi. Kekuatan ahli jiwa naga tidak sekuat Gai Jun. Pada saat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Gai Jun memang tidak sederhana. Raja hantu dunia bawah mengerutkan kening. Kesombongan dan keangkuhan, dan akibat meremehkan musuh. Seorang tetua mencibir. Ini buruk. Ekspresi Yan Hu berubah drastis. Gai Jun, orang ini, sudah memperhitungkan ini. Aozhu mengerutkan kening dalam-dalam. Kiyu Tian berkata dengan ringan, tidak perlu khawatir. Oh tidak, melihat pemandangan ini, Jian Chou dan Kiyu bufan panik. Mencoba menang dengan kekuatan. Bukan ide yang buruk, tapi kamu telah meremehkan Guisu. Feng Wuchen menyeringai dan sama sekali tidak khawatir. Yang mulia, apakah Guisu baik-baik saja? Jian Chou bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, Gai Jun benar-benar mengalahkan Guisu dalam hal kekuatan. Jika dia terkena, konsekuensinya bisa dibayangkan. Feng Wuchen menyeringai dan tidak menjawab. Gai Jun menggunakan kecepatan orang ini untuk melepaskan energi yang mengerikan pada saat kritis. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk menghindar, kata penatua Suan Yue dengan serius. Tetua Agung, apakah jiwa naga telah dikalahkan? Seorang ahli bertanya. Sulit untuk mengatakannya, Suan Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum melihat sosok Guisu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Betapapun cepatnya kamu, dihadapan energiku yang kuat, kamu tidak akan bisa menghindar dalam sekejap. Gai Jun mencibir, berpikir bahwa waktunya sangat akurat. Begitukah, suara dingin Guisu tiba-tiba datang dari tornado api besar. Suara mendesing. Kemudian, cahaya pedang melesat keluar dari tornado api. Di bawah tatapan ngeri semua orang, cahaya pedang itu langsung membelah tornado api menjadi dua. Guisu berjalan keluar dari kehampaan dengan pedang abadi kuno tingkat tujuh di tangannya. Dia tidak terluka. Pedang ini sangat mendominasi. Wajah Tuasiang Yuantian tampak terkejut. Mustahil, benar-benar mustahil. Kau tidak bisa mengelak dari seranganku. Gai Jun berseru. Dia tidak percaya bahwa Guisu tidak terluka di hadapan energi yang mengerikan itu. Yang membuat Gai Jun semakin tidak percaya adalah bahwa Guisu mematahkan tornado apinya hanya dengan satu pedang. Dia tidak terluka. Bagaimana dia melakukannya? Dia menghancurkan energi Gai Jun hanya dengan satu pedang. Aku tidak percaya. Bahkan Dewa Abadi yang terhormat ini tidak melihatnya dengan jelas. Apakah dia menghindarinya dengan kecepatan yang lebih mengerikan? Atau apakah dia sudah menebak niat Gai Jun dan mempersiapkannya terlebih dahulu? Atau apakah dia mampu mengabaikan energi atribut api? Bagaimana ini mungkin? Semua kekuatan utama dalam kegelapan, termasuk Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, tidak dapat memahami pemandangan aneh ini. Seberapa kuat dia? Si Tian Feng berkata dengan sangat ngeri. Kekuatan Guisu benar-benar di luar pemahamannya. Aku tidak percaya. Jian Chou, Kiyu Bu Fan, dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka karena terkejut. Suara mendesing. Sosok Guisu tiba-tiba muncul di sisi kanan Gai Jun yang ketakutan. Dia berkata dengan dingin. Mengapa tidak mungkin? Apa? Tubuh Gai Jun bergetar. Guisu berkata dengan dingin. Kau memang sangat kuat, tapi aku lebih kuat darimu. 3.170 Teknik gerakan macam apa itu? Gai Jun terkejut dan sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya bereaksi ketika mendengar suara Guisu. Pedang Guisu mengayun secara horizontal, membawa kekuatan pemusnahan yang tak terhentikan. Perlindungan asal spiritual, ekspresi Gai Jun berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun dan segera membentuk perisai energi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pedang penghancur itu menghantam penghalang energi Gai Jun, dan dengan ledakan keras, cahaya pedang yang mendominasi langsung menghancurkan penghalang dan mengirim Gai Jun terbang. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan kekuatannya? Gai Jun sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa pedang Guisu begitu kuat sehingga dia merasa tidak berdaya untuk melawan. Pedang Guisu begitu kuat karena berasal dari esensi kaisar agung jiwa pedang. Bagaimana Gai Jun bisa menangkisnya? Teknik gerakan seperti apa yang dia gunakan? Bahkan saya tidak menyadarinya. Dan kekuatan pedang ini bahkan lebih mengerikan dari teknik pedang lengren. Apakah dia menggunakan teknik gerakan ini untuk menghindari serangan Gai Jun tadi? Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Siapakah orang ini? Pendeta abadi King Ran dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka dikejutkan oleh pendeta abadi kuno bintang 6, pendeta Jiwa Naga. Para anggota yang lebih lemah dari persekutuan pil abadi benar-benar terdiam. Terutama si Xuan Ming dan para prime supreme lainnya. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat mempercayainya. Mereka memandang Guisu seolah-olah dia adalah monster. Guisu begitu kuat sehingga dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Guisu benar-benar tak terkalahkan di bawah sembilan bintang pendeta abadi kuno. Wajah Tuasin Nguying membeku di tempat. Perlindungan sumber spiritual Lord Gai bahkan tidak bisa menghalangi ayunan pedangnya. Jika serangan pedang biasa begitu mengerikan, bukankah teknik pedang akan begitu kuat? Ini pasti teknik pangu. Pasti salah. Mata si Tian Feng membelalak neri. Wajahnya sangat pucat. Selain teknik pangu, bahkan teknik abadi kuno pun tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Namun, dari mana Jiwa Naga mendapatkan teknik pangu? Mungkinkah pemilik Jiwa Naga berasal dari alam pangu? Ledakan. Setelah melemparkan Gai Jun ke udara dengan serangan pedangnya, Guisu sekali lagi menginjakan kaki di kehampaan dan melesatkan aura yang dahsyat dan agung. Sebelum Gai Jun bisa menenangkan diri, ekspresinya berubah lagi. Tarian pedang iblis, teriak Guisu dingin. Dia mengaktifkan pedang abadi kuno di tangannya dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah salah satu seni pedang milik Kaisar Agung Pedang Iblis. Pada saat ini, Gai Jun merasakan aura bahaya yang luar biasa kuat, dan tekanan mengerikan yang mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Jantungnya sudah diambang kehancuran. Kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Lord Gai tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menggertakan giginya dan berteriak, Golden Chainmail. Sebuah armor pertahanan yang kuat muncul, dan Gai Jun mengaktifkan kekuatan penuhnya, berteriak lagi, teknik abadi kuno. Perisai pengangkat langit ilahi. Dengan itu, empat perisai energi besar muncul di sekitar Gai Jun, melindunginya sepenuhnya. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Mampu memaksa Gai Jun sampai mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertahan, terlihat betapa mengerikannya kekuatan Guisu. Swiss! Swiss! Siapa? 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 Dalam sekejap mata, bayangan pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar Gai Jun. Dalam sekejap, perisai energi besar itu hancur seperti tahu, tidak mampu menahan sama sekali. Meskipun tidak berdaya, ia tetap menyelamatkan nyawa Gai Jun. Tidak mungkin, Gai Jun tercengang dan ekspresinya menegang ketika dia melihat perisai pertahanannya yang kuat hancur seperti tahu oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa! Luar biasa! Darah Ning Tian Cheng mendidih karena kegembiraan. Jian Chou juga berkata dengan gembira, kekuatan Guisu sudah begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Jiwa Naga kita. Ilmu Pedang Kaisar Agung Moluo dan Kaisar Agung Jiwa Pedang sudah dikuasai. Lumayan! Kiyu Tian dan yang lainnya juga seharusnya sudah menguasainya hingga tingkat yang lebih tinggi, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Para ahli pasukan tertinggi yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu sekali lagi dikejutkan oleh seni Pedang Guisu. Pedang Iblis yang mendominasi menari dengan liar, dan tanpa basis kultifasi Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan, mustahil untuk melawan. Untuk bisa menahan seranganku, kekuatan pertahananmu memang kuat. Sayangnya, seranganku belum berakhir. Bagaimana kau akan menahannya? Kata Guisu dingin dengan tatapan tajam di matanya. Guisu tidak menunjukkan belas kasihan. Kau, siapa kau? Tanya Gai Jun dengan ngeri. Dewa Perang Jiwa Naga, Guisu menjawab dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Guisu telah menyuntikkan energi dominannya ke Pedang Abadi Kuno. Aura yang lebih ganas meledak, dan Pedang itu bersinar terang. Kiwa Pedang, Pedang Pemecah Sembilan Langit. Guisu tiba-tiba berteriak, dan Pedang Abadi Kuno yang mengandung energi mengerikan menebas dari atas. Suara mendesing. Leng-Weng. Pedang energi sepanjang seratus ribu kaki itu menebas dari kehampaan dengan kekuatan yang tak terhentikan, membuat puluhan ribu orang dari Immortal Pilgilt ketakutan, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Pada saat itu, seluruh dunia Abadi Kuno berguncang. Kekuatan yang mendominasi berada di luar imajinasi. Seni pangu lagi. Kekuatannya sebanding dengan Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 9. Gai Jun pasti kalah. Aku tidak percaya bahwa kekuatan seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 6 begitu mengerikan. Kekuatannya benar-benar melampau wiku. Para ahli dari pasukan tertinggi yang diam-diam menonton berseru lagi. Selain dari sembilan bintang kuno abadi, semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan para Dewa Kuno Bintang 9 pun berkeringat dingin saat ini. Kekuatan seni pangu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh teknik abadi kuno. Gai Jun tidak akan mampu menghalangi pedang energi ini. Wajah si Nguying dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Apakah semua orang dari jiwa naga begitu kuat? Si Tian Feng menelan ludah karena takut, dan wajahnya lebih pucat daripada orang mati. Gai Jun tercengang saat melihat pedang energi yang mendominasi itu menebas. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang energi itu. Teknik abadi kuno. Perisai ilahi yang mengangkat langit. Teknik abadi kuno. Pedang pemecah langit. Teknik abadi kuno. Tebasan hantu jiwa api. Gai Jun yang amat terkejut, dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatannya dan melepaskan teknik abadi kuno yang dahsyat tanpa menahan diri. Us-us-us. Leng-eng. Gelombang kekuatan teknik abadi yang mengerikan meledak dengan ledakan yang menusup telinga, dan seluruh domen abadi selatan bergetar hebat. Bisakah kau menghalanginya, kata Gui Su Dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Engah-engah. Leng-eng. Kekuatan teknik abadi kuno Gai Jun membombardir pedang energi Gui Su, tetapi pedang itu langsung hancur, dan tidak ada yang tersisa. Ledakan yang memekatkan telinga bergema di angkasa lagi, dan tabrakan yang mengerikan itu mengguncang Gai Jun hingga dia muntah darah. Pedang ini sungguh mendominasi dan tak terkalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanku sebenarnya tidak mampu menghalanginya. Gai Jun sangat ketakutan, dan dia terluka parah setelah tabrakan itu. Pedang energi mengerikan milik Gui Su tampaknya memiliki berat miliaran ton, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghalanginya.